Hai kira-kira teman-teman yang udah join disini nunggu siapa sih kira-kira nunggu siapa tuh bakal ada siapa di sini bakal ada yang nungguin doi nunggu sih bete tapi ngomong-ngomong hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang semuanya sehat-sehat ya semuanya ya amin Oke senang sekali perkenalkan saya Mia Rahmawati dan ini ya kami berdua disini yang akan menjadi MC dan moderator untuk kelangsungan acara ini hingga akhir gitu ya Nah sekarang kita narasumbernya siapa sih namanya Bang Sigit Bt nggak nggak tahu tapi namanya Sigit Bt ya Cuma lagi kita sapa-sapa nih kenapa namanya juga Sigit Bt Iya kenapa enggak Sigit Boring nah oke teman-teman jadi untuk teman-teman yang udah udah join disini eh stay dari awal sampai akhir ya karena nanti kita di akhir acara bakal ada sesi Q&A juga sama Bang Sigit Bt dan juga nanti ada doorpress dari Politektik LV3I dan juga nanti ada merchandise dari produk Sigit Bt untuk teman-teman yang barangkali nanti punya pertanyaan yang unik atau teman-teman yang heboh nanti bakal dapet merchandise langsung dari Kak Sigit Bt gitu kapan-teman iya benar oke boleh langsung kita sapa-salam dengan langsung ya betul langsung aja kita sapa mungkin Kak Sigit juga udah join disini Halo Mas Sigit Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana sehat semuanya Alhamdulillah sehat Kak Sigit gimana kabarnya Alhamdulillah sehat sampai dengan sekarang dan mungkin makin makin sehat ya makin sehat semoga aja seger banget nih iya iya tadi baru makan soalnya baru makan nggak soalnya di bunga yang di belakang itu bikin seger gitu oh gitu dikirin orangnya gitu ya iya Kak Sigit jadi kali ini kita akan mengangkat tema bagaimana sih menjadi konten kreator yang menghasilkan gitu kan oke karena untuk menjadi konten kreator ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda yang ingin menjadi konten kreator tapi dia nggak tahu nih caranya gimana caranya untuk menghasilkan ruang dari YouTube atau nggak dari Instagram bagai gitu gitu Pak oke nanti mungkin Sigit bakal sharing sih nggak nggak ngajarin tapi sharing ke pengalaman Sigit selama membuat video di channel YouTube itu sendiri oke tapi saya mau pastikan dulu nih Bang Sigit gimana softbreaker aman Alhamdulillah softbreaker naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun oke mungkin langsung aja Kak Sigit barangkali ingin menampilkan powerpoint slide atau mau langsung memberikan materi kakinya kepada kita semua di persilahkan Kak boleh oke terima kasih Kak Farhan dan Kak Mia ya yang sudah membuka acara kali ini oke teman-teman mungkin salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana sehat semua ya teman-teman ya Alhamdulillah sehat ya oke pertama-tama mungkin Sigit BT ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga LP3I ya LP3I Cirebon khususnya yang sudah memberikan kesempatan kepada Sigit BT untuk nge-share pengalaman Sigit selama nge-Youtube ataupun menjadi seorang konten kreator melalui webinar ini karena gini kalau misalkan gak ada yang namanya kegiatan ini mungkin sampai kapanpun Sigit BT juga gak bakal ngadain acara webinar seperti ini gitu jadi terima kasih banyak buat LP3I oke jadi disini Sigit juga mengucapkan buat teman-teman yang sudah bergabung terima kasih banyak kurang lebih ada 32 orang untuk saat ini ya dan terus bertambah Alhamdulillah dan ucapkan terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman yang udah nyempatin waktunya tentunya ya buat apa ya kita sama-sama sharing mengenai pengalaman nge-Youtube ataupun menjadi seorang konten kreator nanti kalau misalkan ada pertanyaan kalian tulis nanti di akhir segmen bakal di apa ya disampaikan ataupun ditanyakan langsung ke moderatornya yaitu Kak Farhan sama Kak Mia Rahmawati oke dan disini kan kita juga masih pandemi gitu ya dimana semua semua kegiatan baik dari profesi A sampai dengan Z semuanya itu kena imbasnya dalam artian yang biasanya kita cari uang itu di luar sekarang itu kan ada pembatasan dan lain sebagainya jadi intinya keadaan untuk saat ini kita tidak seperti biasanya jadi makanya disini kita bakal maksimalin bagaimana cara menghasilkan ataupun mendapatkan uang tentunya ya tapi itu mungkin nomor kesekian ya tapi itu juga menjadi instrumen yang sangat penting sih ketika kita berkarya karena poin plus ketika kita berkarya di dunia itu ataupun di platform-platform lainnya nah jadi disini sedikit bakal nge-share bagaimana cara mendapatkan uang ya ataupun penghasilan ya melalui platform youtube itu sendiri oke tapi sebelumnya disini aku mau nge-share dulu ya share screen dulu sebentar langsung aja disini mungkin aku mau ngenalin sedikit untuk tema kali ini itu kan menjadi content creator yang menghasilkan ya ya mungkin nama temanya itu mungkin intinya bagaimana cara kita menjadi content creator itu tidak hanya sekedar berkarya tapi memiliki penghasilan di luar dari berkarya itu sendiri karena ketika kita berkarya dan menghasilkan itu apa ya rasa bahagianya senangnya itu berkali-kali lipat dan membuat kita semangat ketika mendapatkan penghasilan dari apa yang kita buat oke lanjut sebelumnya mungkin disini aku mau ngenalin diri ya mungkin ada beberapa yang sudah kenal ataupun ada yang baru 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 melihat seorang segit bete itu siapa sih gitu kan jadi makanya disini aku mau ngenalin diri versinya segit bete gitu ya nah segit bete itu merupakan merupakan segit bete itu seorang content creator asal dari kota cirbon tepatnya ya dan kenapa aku lebih senang disebut content creator karena disini aku enggak enggak bergelut ataupun enggak membuat karya itu tidak hanya di platform youtube saja tetapi di platform-platform lainnya contohnya kayak di mungkin yang sekarang lagi happening itu di tiktok terus di instagram di facebook dan platform-platform lainnya yang basicnya bisa mengupload video ataupun visual audio seperti itu nah disini aku lahir itu tahun 94 jadi kurang lebih umurku itu udah sekitar 26 tahun sudah cukup tua ya nah oke disini lanjut disini aku mau ngasih tau bahwa media sosial aku yang aku milik ini ini untuk facebook itu ada fanspec om bt untuk tiktoknya itu di at segit bete ini sekalian promosi ya temen-temen untuk twitternya itu di segit bete serta di channel youtube sekarang aku memiliki kurang lebih ada 1 2 3 4 5 ya kurang lebih ada 5 channel youtube dan insyaallah bakal bertambah setiap bulan ataupun setiap tahun ya karena kenapa kayaknya satu channel youtube itu aku kurang deh ya jadi makanya disini aku ibarat kalau kata orang itu kayak nernak channel iya nernak channel karena dari setiap channel youtube itu kan memiliki konten-konten yang berbeda-beda jadi makanya disini aku kualifikasiin dari channel 1 sampai dengan 5 itu beda-beda seperti itu oke nah kita lanjut disini untuk siklus dari channel youtube nya segit bete disini aku mau ngenalin secara garis besar saja channel segit bete itu sendiri itu aku memulai atau membuat sebuah email atau gmail gitu ya itu di tahun 2012 dan langsung membuat channelnya itu di tahun 2012 dan bertepatan dengan bulan ini ya 9 November 2012 nah di tahun yang kedua disini yaitu di 2013 di 2013 disini tuh aku nge-upload video untuk pertama kalinya pertama kalinya itu aku nge-upload video pertama di channel segit bete itu tentang video harlem seg dulu ya jadi kayak joget-joget gitu awalnya kayak serius terus akhirnya joget-joget dan lain sebagainya nah terus di tahun 2015 sebenernya 2013 terus dilanjut 2015 itu aku nge-upload video traveling jalan-jalan ya traveling jalan-jalan dan di 2016 disini di 2016 disini aku mulai konsisten ataupun mulai serius di dunia youtube itu sendiri dari mulai nge-upload setiap minggunya ya seminggu dua kali terus gimana caranya konten itu tetap konsisten dijalanin nah seperti itu nah selanjutnya di 2017 di 2017 disini channel ku memperoleh yang namanya penghasilan jadi membutuhkan waktu setelah apa ya setelah aku konsisten itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun satu tahun kurang sih tepatnya seperti itu nah oke selanjutnya tujuan aku membuat sebuah channel youtube diawali dengan kata ataupun tujuan ingin dikenal dan mengenal jadi aku itu tipe orang yang ingin mengenal banyak orang yang pertama terus juga ingin dikenal jadi ya mungkin karena youtube juga aku bisa berhubungan ataupun bisa ketemu sama teman-teman disini seperti itu jadi itu salah satu tujuan awal aku nge-youtube nah selanjutnya berkembang dengan pengalaman berkembang dengan apa ya setiap hari membuat konten dan lain sebagainya tujuan aku itu bertambah jadi manfaatnya itu kerasa sebagai menjadi konten kreator itu kayaknya aku membuat sebuah video dan di-upload itu tujuannya itu bisa mendokumentasikan karena waktu itu kan di 2015 aku bikin vlog traveling seperti itu dan itu bisa dijadikan sebagai dokumentasi nah selanjutnya yang poin kedua yaitu sebagai media penyimpanan jadi tujuannya itu ingin dikenal dan mengenal ternyata efek sampingnya itu banyak banget ternyata oh iya iya video yang di-upload di youtube itu sebagai dokumentasi bisa sebagai media penyimpanan juga biasanya kan kita jalan-jalan nih ke contoh gua sunyaragi kita foto-foto ataupun video terus biasanya kan disimpen di galeri hp ataupun di harddisk ya kan nah biasanya kan penuh tuh yang namanya harddisk ataupun memory hp gitu kan bisa penuh sedangkan kalau kita menggunakan youtube sebagai media penyimpanan atau misalkan cloud computing gitu ya itu bisa apa ya meminimalisir penyimpanan kita di harddisk ataupun di memory hp seperti itu nah selanjutnya itu di poin ketiga itu berkarya tentunya buat temen-temen yang suka bikin video dan editingnya suka yang apa ya di dianeh-anehkan yang dibedakan jadi kayak misalkan dikasih transisi dikasih filter dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi tujuan kalian untuk berkarya terus selanjutnya ini yang empat poin dan ditambah dikenal dan mengenal itu itu ini tujuan-tujuan si git ketika menjadi seorang content creator ya dan yang terakhir itu tujuan itu untuk pekerjaan karena sudah menghasilkan seperti itu temen-temen oke lanjut nah disini kita mau masuk kenapa sih youtube itu sekarang lagi digandrumin ataupun banyak banget artis-artis yang turun ke youtube orang-orang yang bahasanya tadinya tidak membuat video ke youtube sekarang jadi ke youtube karena gini temen-temen sekarang kan banyak banget nih orang-orang yang bahasanya lebih stay di rumah apalagi sekarang kan perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya anak-anak sekolah kuliah dan lain sebagainya kan lebih banyak di rumah ya kan sekarang daring apa-apa daring dan lain sebagainya sampai dengan kemarin aja kan ada 11-11 gitu ya nah ini juga akan mempengaruhi dari kegiatan seminar kali ini jadi nanti aku bakal nyambungin antara youtube dengan marketplace yang sekarang sedang booming gitu ya nah contohnya itu ada tokopedia, shopee dan lain sebagainya seperti itu oke nah selanjutnya juga disini aku akan menyangkut palkan ataupun menghubungkan antara youtube dengan media sosial yang kita punya sebagai bahan share ataupun berbaginya untuk mencapai views yang besar ataupun views yang banyak ataupun subscriber yang besar seperti itu nah oke langsung kita masuk aku mau tadi kan kita sudah mengulas tentang ICT itu sendiri ya ICT itu kan information communication technology ya jadi disini aku mau sharing apa sih kelebihan menjadi seorang content creator ya kalau misalkan teman-teman tahu kan content creator ya bikin video terus di upload di youtube terus dapet duit gitu doang kan ya sebenernya ada banyak manfaat ataupun kelebihan menjadi seorang content creator itu diantaranya yang pertama kita menambah relasi tentunya menambah relasi dengan cara kita membikin video pasti ada orang yang kenal ada orang yang eh itu bang sinit atau misalkan eh itu channel ini dan lain sebagainya berarti kita menambah relasi relasi ini manfaatnya itu banyak sekali teman-teman yang pertama bisa nanti berujung kepada pekerjaan nanti kita ya pekerjaan yang kayak misalnya perkantoran ya kita semakin banyak mengenal orang ataupun memperlukan relasi insya Allah segala kegiatan ataupun hal yang akan kita lakukan ke depannya insya Allah bakal lebih mudah seperti itu nah terus selanjutnya itu yang kedua mengasah kreativitas dimana mengasah kreativitas yang biasanya kita kalau misalkan bikin video bikin video kalau apa kayak misalkan video pertama nih yang tadinya bikin video A ternyata A ini ada yang kurang nih nah terus B C dan lain sebagainya pasti kita juga bakal memaksimalkan apa yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu jadi karena di dunia YouTube ini kalau misalkan teman-teman nggak bisa jadi yang terbaik jadilah yang berbeda jadi sini makanya ketika ada yang bilang bang kalau misalkan mau masuk ke dunia YouTube itu kan harus punya ketenaran yang apa banyak gitu ya kayak misalkan artis artis turun itu subscriber langsung bisa banyak gitu kan karena karena memang sudah punya banyak pengikut dan lain sebagainya tapi sebenarnya ketika kalian terjun ke dunia YouTube yang kalian perlukan itu kreativitas yang nomor satu terus yang keduanya mungkin kayak ketenaran dan lain sebagainya seperti itu tapi kalau dengan kreativitas kalian yang berbeda Insya Allah kalian juga lebih cepat dikenal ataupun lebih banyak subscriber ataupun viewsnya seperti itu nah terus yang selanjutnya yaitu menambah pengalaman di dunia broadcasting ini tentu ya ini dijamin ya pasti disini juga dari beberapa orang disini yang sudah mengikuti ataupun yang sedang mengikuti seminar kali ini pasti juga ada yang sudah memiliki yang namanya channel YouTube itu sendiri nah dimana perbedaan antara videographer kayak misalkan profesional yang suka bikin video wedding dan lain sebagainya perbedaannya dengan content creator yang ada di YouTube ataupun di platform-platform lainnya itu perbedaannya sangat sangat terlihat karena kenapa kalau menjadi seorang content creator yang pertama itu jadi kameramen iya ya kalau misalkan awal-awal lo sendiri gitu ya karena segini kan awalnya juga sendiri dari pertama misalkan jadi talentnya iya ataupun artisnya iya terus jadi kameramen iya terus jadi editing juga iya sampai dengan uploadnya jadi admin juga iya jadi semua dunia broadcast insya Allah bakal dikuasain seperti itu nah selanjutnya membuka lapangan pekerjaan membuka lapangan pekerjaan maksudnya apa jadi ketika nanti kalian sudah insya Allah bakal besar nanti ke depannya nanti bakal kalian kalian bakal butuh yang namanya seorang partner gak tau kayak sebagai pemegang kamera sebagai editing ataupun lain sebagainya jadi kalian dari situ juga kalian bisa membuka lapangan pekerjaan nah terus yang terakhir yaitu menjadi enterpreneurship jadi maksudnya apa jadi nanti aku bakal kasih tau di akhir webinar ini ya nanti bagaimana cara menjadi enterpreneurship di memiliki jiwa enterpreneurship di dunia youtube itu sendiri oke nah selanjutnya disini mungkin ada beberapa yang bilang ke segit gitu ya bang aku pengen masuk ke dunia youtube tapi itu takut ya kan takutnya itu banyak sekali ya dari kelukesah subscriber ataupun followers segit yang nge DM terus juga ketemu langsung itu aku rangkum jadi 3 ketakutan seorang content creator maksudnya content creator pemula ya nah content creator pemula yang pertama yaitu ketakutan terhadap terhadap fears of tools jadi ketakutan kepada perangkat jadi baru pengen masuk ke dunia youtube aduh bang saya kan gak punya kamera nih saya kan gak punya report yang bagus nih saya gak punya lighting lah saya juga gak punya PC untuk ngedit dan lain sebagainya jadi ketakutan yang pertama itu terhadap toolsnya atau perangkat yang digunakannya contoh gini tahun 2015 eh 2013 aku itu memulai video youtube untuk pertama kali di channel segit bete itu membuat menggunakan handycam minjem ke temen jadi awalnya itu memang gak punya kamera sama sekali jadi minjem jadi kayak ayo kita bikin channel kameranya minjem minjem ke tetangga waktu itu nah terus juga untuk editingnya editingnya juga minjem juga kadang waktu itu pernah di warnet juga tapi waktu itu alhamdulillah aku udah kerja jadi aku ngedit di tempat kerja jadi intinya dari mulai 2013 aku gak punya sama sekali tools yang sekarang aku pake gitu ya yang biasa kayak dari kamera terus juga PC editing dan lain sebagainya seperti itu jadi saran untuk temen temen disini gunain perangkat yang ada aja dulu jadi 2015 aku itu mulai traveling vlog ke beberapa pulau di Indonesia itu menggunakan HP Samsung J5 dimana HP Samsung J5 itu kan kalau gak salah bagian kamera depannya itu cuma 3MP kalau gak salah 3 sampai dengan 5MP nah itu tetep aku upload karena yang aku pikirkan kan aku mendokumentasikan sebuah momen yang mungkin gak terulang kembali kayak misalkan aku pergi ke Bali itu kayaknya gak mungkin maksudnya kayaknya kalau udah ke Bali kayaknya gak ke Bali lagi deh ke pulau-pulau lain nah itu lah jadi video itu mendokumentasi jadi dari mulai HP terus ngeditnya di PC kantor ataupun PC punya orang lain jadi gitu jadi untuk ketakutan perangkat memang ada sebagian orang yang ketika masuk terjun eh ketika ingin terjun ke dunia itu dia itu ingin memaksimalkan kualitasnya kayak misalkan gambarnya harus bagus terus juga editing edit 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 videonya juga harus bagus nah itu juga sebenernya gak salah tapi kalau misalkan kalian menunggu kamera yang bagus terus juga lighting yang bagus PC yang mewah dan lain sebagainya ya sampai kapan gitu nunggunya kayak misalkan bulan ini nabung tentang kayak misalkan beli kamera dulu terus kedua kita beli apa dulu nanti baru satu tahun kemudian baru kita mulai gitu ya yang lainnya bahasanya udah punya mobil gitu kalian baru mulai gitu sih jadi makanya kalau menurut CGPT mulai aja dulu dengan apa yang kita punya jadi maksimalin apa yang kita punya lanjut yang kedua yaitu first of face atau voice ya dan voice ya jadi ada sebagian orang yang yang gak pede gitu ya gak pede kayak misalkan aduh sorry kayak misalkan muka segit aja nih biasa aja kan masuk jelek lah ya jadi kayak aduh muka gue kan bang aku kan biasa aja nih bang takutnya kayak orang tuh gak gak suka ngeliat aku di di frame segede kayak misalnya satu satu layar itu nah jadi yang yang apa ya yang ngebuat kalian itu berhenti berkarya itu ataupun tidak jadi melangkah ke langkah selanjutnya itu sebenernya ketidakpedean kalian jadi orang kayak segit aja bahasanya bisa kok masa kalian yang bahasanya lebih dari segit ganteng putih dan lain sebagainya kalian gak pede jadi gitu kalau misalkan kalian bang saya gak mau nampilin muka ataupun gak nampilin suara juga bisa kok temen-temen kayak misalkan mukanya gak mau ditampilkan bikin sebuah video edukasi mengenai tutorial kayak misalkan cara apa ya membuat RJ45 misalkan membuat kabel UTP terus Spike nah kalian misalkan taruh kameranya di bagian atas terus kalian bikin kabelnya jadi tanpa melihat apa ya memperlihatkan muka kalian itu juga bisa kalau misalkan kalian belum pede dan untuk suaranya kalau misalkan kalian aduh saya kan suaranya misalkan jelek misalkan suaranya cempreng atau suaranya ngebas banget atau suaranya kayak gak jelas dan lain sebagainya kalau segit mah pede ya walaupun suara cempreng gak jelas juga tetep aku upload videonya gitu ya nah kalau misalkan teman-teman ada yang berpikiran seperti itu kalian juga bisa kayak misalkan menggunakan tulisan tutorial kayak tutorial screen record gitu misalkan tutorial cara mengkonekkan wifi hp hotspot hp ke pc kalian misalkan seperti itu tapi menggunakan tulisan bisa kayak satu misalkan langkah pertama ngapain gitu ya langkah kedua ngapain itu bisa jadi tanpa suara tanpa muka juga bisa seperti itu jadi intinya balik lagi sama tujuan kalian untuk membuat video kalau tujuannya untuk mengedukasi seperti itu juga bisa seperti itu oke nah ketakutan yang ketiga yaitu first of rejection jadi kayak takut eh akan bulian kayak misalkan aduh saya takut kayak videonya itu jelek terus juga nanti eh apa untuk awal-awal kan biasa kayak videonya salah-salahan gitu ya terus takutnya aduh saya takut videonya nanti diejek sama teman diejek sama saudara dan lain sebagainya takut kena head comment dan lain sebagainya jadi teman-teman sekelas yang namanya konten kreator Chandra Liao ataupun Reza Arab sekalipun ya itu awalnya juga menggunakan HP yang kameranya apa ya bureng dan lain sebagainya suaranya juga masih belum jelas sekelas Agung Hafsa pun seperti itu jadi nggak usah takut untuk untuk berkarya jadi yang pertama itu pede aja dulu pede Insya Allah kedepannya bakalan kalian juga bakalan memaksimalkan yang namanya kualitas seperti itu kayak misalkan sekarang kita bikin video videonya itu kayak misalkan bercek nih atau bureng gimana caranya video selanjutnya itu jangan bureng caranya gimana kayak misalkan cari tempat yang tidak gelap mainnya videonya itu di outdoor biar nggak ada noise dan lain sebagainya atau suaranya kayak misalkan kita pakai mic eksternal menggunakan 2 HP 1 HP untuk record 1 HP misalkan suara biar supaya lebih jelas seperti itu nah lalu dari ketakutan disini lalu apa bang langkah-langkah menjadi seorang kreator ya nah langkah-langkahnya yang pertama itu kalian cukup ada kemauan serta niat jadi ada ada beberapa orang yang memiliki kesempatan memiliki kamera memiliki PC editing yang super hebat dan lain sebagainya gitu ya tapi nggak nggak ada kemauan untuk menjadi seorang content creator ataupun menjadi seorang youtuber ya nggak bakal bisa jadi yang pertama itu kemauan ataupun niat gitu ya terus yang kedua langkahnya yaitu kalian harus membuat channel youtube nya itu sendiri kalau misalkan kalian pengen menjadi content creator di instagram ya bikin akun instagram nya jangan sampai nanti kalian pengen jadi content creator youtube tapi kalian nggak bisa eh apa kalian nggak punya channel nya kan nanti gimana ya kan jadi makanya kalian bikin channel youtube nya atau channel kayak misalkan tiktok ataupun di platform-platform lainnya kayak misalkan facebook lah ataupun instagram ataupun tiktok ataupun kalian misalkan mau di live live dan lain sebagainya itu bisa jadi kalian bikin akun nya seperti itu ya nah disini ada catatan kenapa dengan email yang baru dan nama yang mudah diingat jadi ketika kalian login misalkan bikin email terus selanjutnya kalian bikin channel nya kalian bakal dikasih informasi nama channel nya itu maunya apa gitu ya nah kalau bisa pastikan email yang kalian bikin itu tidak tertaut dengan email email media sosial lainnya contoh kayak misalkan email nya sigit email tiktok itu beda sendiri email instagram beda sendiri email youtube itu beda sendiri dan media media sosial lainnya itu beda-beda nah kenapa sih kok harus beda-beda kak jadi ketika amit-amit nya ya nojubilamin jaliknya ketika media sosial yang satunya itu kena suspens ataupun kena masalah media sosial yang lainnya itu tidak tidak ikut-ikutan kena masalah seperti itu nah karena sigit juga pernah bikin channel youtube gitu ya yang email nya itu bareng dengan media sosial lainnya ketika youtube itu bermasalah media sosial lainnya juga kena imbasnya seperti itu jadi makanya untuk mengantasipasinya kalian membuat email yang berbeda dengan media sosial lainnya terus selanjutnya email nya itu kalau bisa juga dibedakan dengan email-email tugas kayak misalnya tugas kuliah tugas sekolah itu harus dibedakan karena kenapa tapi nanti ada informasi dari youtube pusatnya mengenai pembayaran adsense ataupun tentang informasi youtube itu sendiri kalian tidak kecampur dengan kegiatan kalian sehari-hari seperti itu oke nah nama yang mudah diingat kenapa ketika orang misalkan kalian nih ketemu sama temen kalian misalkan temen SD eh jangan lupa subscribe channelnya aku ya kayak misalkan channelnya ABCD itu kan gampang tuh diingatnya nah ketika orang nyampe rumah eh tadi channelnya CC gitu apa ya oh iya ABCD jadi gitu gampang diingat seperti itu oke dan yang kedua yaitu tentukan ide ataupun konsep video ataupun konten dan ciri khas yang kalian bakal bikin jadi setelah kalian upload eh bukan bikin akun pastikan kalian mau bikin video apa nih untuk pertama kali jangan maksudnya kayak ah udahlah asal bikin video aja nggak gitu jadi harus terkonsep konsep itu nggak harus kayak misalkan untuk awal ya ini untuk orang yang baru terjun ke dunia youtube ya nggak harus kayak misalkan harus gaming terus nggak harus kalau menurut Sigit ini konsepnya Sigit ya kalau konsepnya Sigit itu kita semuanya garap dulu maksudnya garap tuh kayak gimana bang jadi kalau misalkan di youtube itu kan ada beberapa konsep video ya ataupun konten video nah ini diantaranya yang pertama itu ada video blog atau vlog gitu ya daily vlog, talking head vlog ataupun travel vlog atau beauty vlog juga ada ya terus ada short movie, music, terus komedi, entertain, gamers dan lain sebagainya jadi kalian bisa kalau waktu Sigit di tahun 2016 sampai dengan 2017 akhirnya bisa menghasilkan itu aku bikin semuanya jadi semua konten aku bikin dari mulai vlog juga iya short movie juga iya short movie nya lebih ke film pendek tapi yang nggak serius ya terus selanjutnya music juga bikin ya cover-cover walaupun suaranya jelek juga nggak apa-apa lah yang mendingan pede ya terus selanjutnya komedi terus selanjutnya entertain sampai dengan gamers juga aku bikin moto vlog aku bikin semua di tahun 2016 sampai dengan 2017 nah nanti untuk mengetahui ciri khas dari konten kalian ataupun konsep video yang bakal di konsistenin caranya gimana dari satu tahun ini atau misalkan beberapa bulan deh jangan satu tahun terlalu lama misalkan dua bulan atau tiga bulan dari konten-konten yang sudah kita buat itu kira-kira mana sih yang bakal bukan bakal yang naik ya kayak misalkan aku bikin video prank ataupun social experiment serta vlog nah kira-kira dari tiga konten tersebut yang paling naik itu yang mana kayak misalkan prank ya udah kita di tahun berikutnya ataupun di beberapa bulan berikutnya tinggal kita konsistenin jadi kalau menurut Sigit itulah yang dinamakan mencari konten di channel youtube kita jadi makanya garam aja semua dulu jadi tentunya apa yang kita suka ya jangan sampai memaksakan diri kita nggak suka masak terus kita bikin channel masak gitu ya yang ada nanti nyebut garam jadi merica lah misalkan bawang jadi kol dan lain sebagainya jadi jangan sampai seperti itu jadi lakukan apa yang kita suka dan dari yang kita suka itu kan banyak kayak misalkan Sigit suka renang bikin tutorial renang suka masak bikin tutorial masak nah dari kesukaan kita atau hobi-hobi kita kira-kira orang ataupun subscriber itu lebih suka kita ngapain sih nah seperti itu jadi nanti kedepannya kita itu nggak ada paksaan untuk membuat konten karena kita membuat konten apa yang kita suka oke nah langkah yang selanjutnya yaitu peralatan nah peralatan itu gunakan yang seadanya tadi Sigit sudah singgung juga bahwa kita menggunakan apa yang kita punya aja dulu misalkan punya kamera ya udah eh kita punya HP smartphone gitu ya smartphone sekarang kan udah bagus-bagus tuh nah gunain HP ataupun handphone yang kalian miliki sekarang kalian pakai dong maksimalin untuk rekam untuk editing sekarang itu banyak sekali tutorial cara editing di HP dari mulai menggunakan Filmora menggunakan Viva Studio apa video dan lain sebagainya itu itu banyak sekali teman-teman oke jadi gunain kamera serta editing ataupun PC editing yang yang ada aja dulu nggak usah yang aneh-aneh gitu ya oke lanjut langkah selanjutnya itu branding channel branding channel itu yang pertama melengkapi profilnya jadi kayak yang tadi kan baru cuma judulnya doang ya kan judulnya nah kita melengkapi nih dari mulai about atau tentang channelnya kita isi kayak misalkan mendeskripsikan sebuah channel channel itu channel kita tuh ngapai apa tentang apa sih blablabla diisi tuh dilengkapin di bagian itunya terus dari bannernya thumbnailnya eh thumbnail apa profilnya atau foto profilnya itu dilengkapin teman-teman jangan sampai kosong nanti dikirain bukan content creator jadi kayak dikirain channel abal-abal seperti itu jadi makanya lengkapin untuk profilnya selengkap mungkin dari mulai kayak metadata juga metadata itu dari judul video judul video yang yang kita upload itu gimana caranya menjadi sebuah daya tarik orang itu untuk melihat video yang kita upload terus maksimalnya juga di deskripsi videonya kayak kita jabarin deskripsinya tuh videonya itu tentang apa intinya sih kalau di buku itu sinopsis kalau di film itu sinopsis nah itu ditulis tuh di deskripsi serta identitas kaliannya juga ditulis kayak untuk bekerja sama dan sebagainya gitu oke nah terus konten yang menarik kalau misalkan untuk awal belum menarik nanti beberapa bulan ke depan pasti kalian juga belajar dari pengalaman yang kalian sudah bikin video kemarin-kemarin nah tinggal kalian kreasikan kreativitas kalian gimana caranya video ataupun konten yang kita bikin itu semenarik mungkin dan tentunya berinteraksi dengan penonton sering bales-balesan dengan penonton misalkan ada yang komen terima kasih eh Pak bagus Bang atau misalkan ih bagus banget nih videonya tinggal apa bales terima kasih dan lain sebagainya gitu oke interaksi ke penonton nah langkah selanjutnya itu langkah yang ke enam oke langkah yang ke enam itu strategi marketingnya jadi sebagus apapun video kalau misalkan teman-teman nggak nggak ngebantu nge-share videonya ke teman-teman semua ya teman-teman lainnya gitu ya teman-teman lainnya gimana caranya mereka tahu kecuali kalau misalkan teman-teman disini ngebuat channel videonya atau konten videonya itu yang berkaitan dengan yang sedang viral kayak contoh misalkan kemarin ada odading mengoleh bikin video odading mengoleh jadi ketika seseorang nyari odading mengoleh itu muncul video kalian itu bisa tapi kalau misalkan kaliannya kayak vlognya jalan-jalan seperti itu kan nggak banyak orang yang mencari pada saat itu ya mencari kayak misalkan traveling kemana gitu seperti itu jadi gimana caranya ketika kalian bikin video upload ke media sosial yang kalian punya nah kayak misalkan punya grup whatsapp kan banyak ya kalian share-share aja kayak grup whatsappnya apa alumni SD ya terus alumni-alumni gitu kalian share aku juga pernah sih di kick berapa kali untuk grup whatsapp gitu ya tapi nggak papa sih yang penting kalau misalkan kok aku udah nge-share video-video aku ke grup-grup gitu tapi tetep videonya nggak ada yang nonton nah kalau misalkan nggak ada yang nonton itu berarti belum aja jadi yang penting kalau misalkan kalian punya channel youtube yang penting orang lain itu harus tahu dulu ya harus tahu bahwa kalian itu seorang content creator kayak misalnya contoh gini mungkin teman-teman disini juga nggak banyak video nggak banyak tahu bahwa sigit itu punya video-video yang kayak misalkan traveling ke apa bikin video di luar negeri dan sebagainya kan nggak tahu tapi kalian tahu bahwa sigit itu seorang content creator ataupun seorang youtuber nah itu yang kita kita bangun untuk awal-awal jadi gimana caranya semua orang itu tahu bahwa kalian itu memiliki channel youtube dan memiliki yang namanya apa ya namanya content creator atau kalian itu seorang content creator jadi ketika nanti orang-orang aduh saya pengen belajar tentang youtube ataupun misalkan pengen tahu tentang youtube carinya kemana oh iya ke channel ini gitu loh oke jadi yang pertama kalian harus eh bukan yang pertama langkah yang ke-7 ke-6 ke-7 itu kalian harus gimana caranya video kalian itu diketahui sama banyak orang walaupun nggak ditonton yang penting pada tahu dan minimal-minimalnya itu keluarga deh tahu bahwa kalian itu content creator karena sampai dengan saat ini yang support eh segit bete itu cuma keluarga yang paling deket terus lanjutnya istri terus lanjutnya teman-teman eh yang jauh di sana gitu ya karena teman deket kadang nggak nggak support juga sih oke lanjut mungkin eh ini kita masuk ke bagian ataupun hal yang mungkin kalian ingin tahu gitu ya bagaimana cara kreator mendapatkan penghasilan waduh ini nih yang ditunggu-tunggu ya ya sebenarnya banyak banget eh cara kreator itu mendapatkan penghasilan di sini aku bakal nginformasiin bagaimana cara mendapatkan eh penghasilan untuk seorang content creator yang mungkin sudah memulai lebih awal dari eh seorang pemula gitu ya nah yang pertama yaitu bisa mendapatkan itu dari job sampingan atau kayak misalkan menjadi foto pre-wed video pre-wedding ataupun video wedding dan lain sebagainya itu bisa atau misalkan kayak sekarang kan lebih banyak tugas di rumah gitu ya suruh bikin video A B C D nah kan nggak banyak orang yang bisa untuk ngedit ya kan nah kadang juga segit juga nerima yang apa proyek-proyekan seperti itu jadi intinya proyek freelance lah ya seperti itu nah selanjutnya yang kedua yaitu melalui endorse dan promote maksudnya apa ya mungkin kalian juga sudah tahu ya jadi kita tuker exposure ke teman-teman gitu ya ke kayak misalkan kita bakal ada produk yang masuk ke channelnya kita ataupun produk mau bikinin video kita seperti apa gitu ya oke nah nanti kita promoinnya itu disebut endorsement dari dari endorsement disini tuh terbagi ada yang produk placement jadi kayak misalkan kita bikin video belakangnya ada apa gitu ya kayak misalkan minuman apa dan lain sebagainya nah itu produk placement terus juga promote juga bisa kayak misalkan kita bikin video terus menyebutkan jangan lupa subscribe channelnya rp3i cibo nah itu juga bisa itu namanya promote nah kita tuker exposure seperti itu oke nah yang kedua eh yang ketiga sorry yang ketiga yaitu secara donasi ya jadi untuk tahun ini kalau nggak salah sudah ada yang namanya donasi kalau tahun-tahun sebelumnya kan belum ada donasi di YouTube khususnya di Indonesia ya kalau di negara-negara lain itu sudah ada fitur donasi nah untuk di tahun ini infonya info gamers ya karena segit kan sekarang bukan gamers jadi info gamers temen gitu katanya sudah bisa membuka donasi di YouTube pembayarannya itu menggunakan Gopay informasinya seperti itu oke nah selanjutnya menjual merchandise jadi kalau misalkan teman-teman disini sudah memiliki subscriber yang lumayan nanti kalian bisa buka yang namanya merchandise official dari channel YouTube kalian seperti itu nah dari situ juga kita bisa berpenghasilan oke nah terus yang kelima yaitu kerjasama jadi kerjasama sebagai brand ambassador contohnya seperti itu kayak misalkan waktu itu pernah Deddy Corbusier itu sebagai brand ambasadornya itu sebagai kamera Sony terus juga Chandra Leo brand ambassador dari makanan apa gitu ya pernah dan lain sebagainya seperti itu jadi bekerjasama sebagai brand ambassador juga bisa mendapatkan penghasilan di luar dari YouTube itu sendiri oke dan yang terakhir yaitu Google Adsense nah mungkin inilah yang apa orang-orang bilang bahwa YouTube itu menghasilkan ya kita sebut sebagai Google Adsense kalau misalkan aku mendeskripsikan Google Adsense itu seperti apa jadi kayak perantara YouTube ataupun Google ya untuk memberikan penghasilan kepada kreatornya ya nggak hanya di YouTube ya dari web juga bisa blog ya blogger itu bisa terus dari Facebook juga bisa ataupun dari YouTube jadi intinya kayak media seperti itulah ataupun dompet juga bisa dikatakan seperti itu nah oke di sini aku bakal menjelaskan bagaimana persyaratan memonetize Adsense ataupun bagaimana cara channel YouTube kita menghasilkan melalui Google Adsense itu sendiri oke yang pertama karena yaitu kita harus memiliki channel dengan reputasi baik maksudnya apa jangan terlalu banyak kena copyright ya tidak tidak melakukan yang namanya re-upload re-upload itu kayak kita mengunggah video orang lain ke channelnya kita sendiri nah itu nggak boleh nah terus selanjutnya kita harus memiliki yang namanya 1000 subscriber terus kita harus memiliki 4000 jam tayang ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang ini kalian bisa tulis nanti bakal sampai sampaikan saja ke moderatornya oke nah terus bagaimana cara mendapatkan subscriber dengan jumlah 1000 subscriber terus juga bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang ataupun mendapatkan views yang banyak nah caranya sebenarnya gampang-gampang susah ya jadi banyak kan gampang ya kalau misalkan kalian mau atau berusaha ataupun pengen konsisten nah cara mendapatkan subscriber dan views yang banyak itu ada tiga kalau menurut Sigit ya sebenarnya ada banyak yang termasuk yang berdoa tapi kalau berdoa itu kan wajib hukumnya jadi nggak aku masukin ke poin nah yang pertama disini yaitu upload sebanyak-banyak video kalian jadi contohnya ketika kalian upload video satu video satu video itu untuk mendapatkan satu subscriber contoh ya misalkan ini kita perumpamaan aja satu subscriber itu satu video berarti kita untuk mendapatkan 1000 subscriber harus mengupload 1000 video seperti itu ini apa ya kayak cuma ini aja ya kayak cuma motivasi seperti itu ya nah karena gimana karena kenapa Sigit waktu itu pernah upload video satu video judulnya itu social experiment pemulung bawa handphone dan laptop dikarungnya itu mendapatkan kurang lebih 30 ribu subscriber jadi satu video satu subscriber itu hanya sebagai motivasi kita untuk upload tiap hari ataupun upload lebih sering dari biasanya seperti itu jadi kalau misalkan untuk mendapatkan subscriber yang banyak upload sebanyak-banyaknya videonya karena kita nggak tahu video mana yang bakal naik kedepannya seperti itu oke nah yang kedua itu maksimalkan konten kalau misalkan zaman dulu itu ada yang namanya yang pertama itu ada kualitas sama kuantitas kalau zaman dulu itu kualitas dulu baru kuantitas kalau zaman sekarang kuantitas dulu baru kualitas di nomor satu setengah bukan nomor dua ya jadi maksudnya upload sebanyak-banyaknya tapi nggak meninggalkan yang namanya kualitas kayak misalkan tadi sudah dijelaskan bahwa upload pertama ternyata videonya itu kurang bagus nih terus upload yang kedua gimana caranya itu videonya lebih bagus dari video yang pertama nah itu yang kata Sigit itu memaksimalkan konten seperti itu oke jadi jangan jangan mudah merasa puas tapi ini tetap bersyukur ya merasa puas tuh kayak misalkan ah udahlah segini juga udah bagus jadi nggak usah di edit-edit lagi nggak usah kayak misalkan dibagusin lagi dan sebagainya gitu ya jadi maksimalkan konten yang kalian buat terus lanjut ya yang ketiga itu konsisten konsisten waktu konsisten konten jadi ketika kalian bikin video gimana caranya kalian konsisten kayak misalkan waktu uploadnya seminggu dua kali di hari Selasa dan Jumat nah ketika seseorang udah subscribe channel kalian nggak nyalain lonceng dia tahu oh iya hari Selasa dengan hari Jumat itu misalkan sekarang sekarang hari Selasa nih hari Selasa ini kan jam misalkan jam 4 ada video baru dari channelnya segit bete ah lihat nanti jam 4 gitu loh jadi makanya konsisten ini di diperlukan baik dari penguploadannya waktu penguploadannya juga terus selanjutnya konten yang bakal kita geluti seperti itu nah terus selanjutnya cara mendapatkan penghasilan untuk konten kreator pemula mungkin ada pertanyaan gini Bang saya kan baru turun ke dunia YouTube subscriber aja kayak misalkan baru nol misalkan itu juga langsung buat langsung tiga Kak yang satu bapak saya ibu saya sama adik saya gitu ya tiga subscriber itu keluarga semua terus gimana Kak gimana caranya dapetin uang dari konten ataupun channel itu yang baru itu bisa banget karena aku juga kan melakukan hal ini ke channel-channel yang lainnya aku kan punya channel 5 channel itu sekarang ya nah empat channel ini kan dua diantara eh tiga diantaranya itu udah udah monetize yang dua ini belum nah caranya gimana caranya cukup mudah ini caranya segit bete ya yang pertama itu bukan yang pertama deh ini satu-satunya deh cara menurut segit bete ini ya apa paling bagus gitu ya untuk menghasilkan uang karena beberapa tahun sebelum channel kedua itu channel AJJNR dulu itu kan namanya kan orang ngantuk ya itu awalnya itu menggunakan cara ini gitu ya caranya itu dropship ada yang tahu dropship dropship ya dropship itu kalau misalkan kalian cari di apa ya di Wikipedia itu kayak suatu sistem bisnis dimana seseorang bisa berjualan tanpa perlu memiliki barang ya mungkin aku tampilin aja nah dropship adalah suatu sistem bisnis dimana seseorang bisa berjualan tanpa perlu memiliki barang terlebih dahulu oke jadi seluruh barang yang dijual itu biasanya itu milik orang lain dan kita bahan kejual kalau zaman dulu ada yang namanya reseller reseller itu kan kita kayak ngeluarin eh apa kita harus ambil barangnya terus kita kemas baru kirim nah kalau dropshipper kita cuma kayak transaksi melalui handphone gitu ya kayak misalkan bang gue pesen micro SD nih kirim ke Jakarta ya nah yang kirimnya itu yang punya barangnya itu yang disebut dropshipper nah caranya gimana aku kasih contoh di channelnya istri ya sekarang ini channel istri yaitu channelnya ajija nr di sini aku bakal apa ya stop sharing dulu dan bakal sharing ke video ataupun ini ya apa channel YouTube ya ya sebentar oke sebentar teman-teman oke jadi caranya sebenarnya gampang banget kayak misalkan kalian pengen pengen menghasilkan uang tapi tanpa harus memiliki subscriber ataupun ini yang banyak gitu ya ini caranya gampang nih aku aku bakal tampilin oke nah ini merupakan channel YouTube dari istri ya teman-temannya ajija nr nah dulunya itu orang ngantuk TV nah sekarang aku ganti jadi ajija nr karena aku kasihin ke apa istri gitu ya nah ini contoh satu video yang viewsnya ini subscribernya baru 3000 viewsnya itu ada yang mencapai 150.000 nah ini di upload 19 Februari jadi aku ini bikin channel YouTube channel YouTube nih aku bikin ya aku liatin nah ini tentangnya 7 Januari 2017 ya teman-teman 2017 Januari dan video ini ini di upload 19 Februari 2017 jadi seling kalau nggak salah satu bulan aku bikin video dan viewsnya baru tembus 150.000 tapi disini gimana maksudnya gimana jadi disini aku itu bikin sorry ada iklan bentar ya nah nah disini aku itu nge-review sebuah barang nge-review sebuah barang yaitu tripod tripod takara yang sampai dengan sekarang tripod itu aku nggak punya teman-teman ya nah tripod ini aku review dan menggunakan kalau nggak salah kamera mirrorless waktu dulu ya nah aku detailin ini kayak gimana apa tripodnya seperti apa fungsinya sampai dengan harganya dan disini aku bikin tulis bahwa kalau teman-teman pengen apa tripod yang aku beli ini kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah jadi intinya disini aku bikin sebuah link sorry sebuah link dimana linknya aku simpan di deskripsi disini jadi link toko jadi disini di video disini aku bilang bahwa buat teman-teman yang mau samaan reportnya kayak yang aku beli ini kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah dan disini terhubung ke bukalapak.com ya salah satu marketplace besar di Indonesia gitu ya nah disini aku klik coba ya aku klik linknya dan disini muncul lokasi pelapak Cirebon dan sudah terjual dua dua terjual nah dimana ya apa marketplace ini itu yang punya sendiri punya aku sendiri nah oke jadi intinya kalian itu ngejual barang sendiri tapi seolah-olah kalian nge-review barangnya orang lain gitu loh tapi ini dropshipper nah ini aku stopnya habis karena aku lagi fokusin ke channelnya yang lain gitu ya nah stopnya dua jadi sampai dengan sekarang aku nggak punya yang namanya report ini jadi kita jual kayak misalnya kita belinya 150 kita jual 189 nah dari situlah keuntungan yang kita dapetin dari dropshipper ini oke nah selanjutnya ya nah selanjutnya ini report ya terus yang kedua yaitu ini ini juga udah mencapai 100.000 view cara setting ini Agustus 2017 jadi kurang lebih 6 bulan setelah aku upload itu aku upload yang ini tutorial bagaimana cara setting IP kamera ya IP kamera dengan bla 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 ini ini juga sama untuk kalian untuk membeli barangnya kalian klik link yang ada di bawah ini tinggal klik aja nih contoh ya klik dan masuk lagi ke apa marketplace nya kita ini sudah terjual empat sampai dengan sekarang sebenernya IP cam ini aku beli satu untuk di rumah dan akhirnya kejual semua jadi intinya aku beli terus aku review aku masukin ke boxnya lagi jadi nggak aku pakai kayak dipasang di rumah enggak tapi pas udah udah kebeli terus ada yang mesen ya punya aku langsung dijual terus akhirnya yang tiga lagi nya itu dropshipper jadi jadi itulah cara untuk mendapatkan uang ataupun penghasilan dari dari YouTube tanpa memerlukan subscriber yang banyak ataupun memerlukan views yang banyak juga seperti itu teman-teman oke mungkin itu aja sih yang yang sigit presentasi in kali ini nanti kita sambung kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita bakal jelasin ataupun sigit bakal jelasin lebih rinci lagi gitu oke mungkin ada pertanyaan aku bakal lempar ke ke parhan sama Kak Mia lagi terima kasih mantap banget ya materi dari Kak Sigit jadi kita bisa tahu nih Kak Sigit gimana untuk mengembangkan channel YouTube nya gitu ya oke Kak Sigit disini udah banyak banget nih ada 2000 pertanyaan mungkin langsung aja kita pilih-pilih dulu nih Kak Farhan mau yang mana nah mungkin ini ada pertanyaan dari siapa Salma Widyati nah mungkin Salma ini mau nanya langsung boleh di unmute mic nya mau di on-in kameranya gitu kan karena kapan lagi bisa ngobrol langsung sama Kak Sigit coba ya kan nah gimana Salma mau langsung di bertanya atau kita bacain dibacain aja Kak oke boleh 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 baca ini kak saya Salma Widyati saya ingin bertanya seandainya saya kan mau bikin video cover lagu nih nah sedangkan ada undang-undang hak cipta itu gimana ya langsung jawab aja kali ya Kak Sigit langsung ya langsung jawab ya oke tadi siapa Kak Salma Widyati ya ya pokoknya makasih banyak buat Kak Salma yang udah nanya ya jadi kalau misalkan berhubungan dengan cover musik ataupun cover lagu gitu ya cover lagu orang sebenarnya itu balik lagi sama pihak label ataupun pihak dari bisa dari MCN MCN itu pihak pihak ketiga dari YouTube itu sendiri ya jadi ada mungkin ada dua ataupun tiga kebijakan yang diberikan oleh copyright ini sendiri yang pertama uangnya itu bisa dibagi dua kayak misalkan 50% bahasanya ya 50% 50% atau yang kedua itu sama sekali kita tidak dapat atau yang ketiga itu kita bisa dapat 100% jadi tergantung dari musik yang kita cover ada beberapa musik yang mungkin sudah dihak ciptain ataupun sudah didaftarkan hak ciptanya itu memang kita nggak bisa nggak bisa kayak misalkan marah kok ini gimana ya blablabla itu memang kebijakan dari pemilik dari lagunya tapi ada ada tiga ada tiga hal ya yang pertama itu kita bisa bagi dua dengan cara kita membanding tapi bahayanya ketika kita membanding menghak mengapa ya akusisi bahwa itu lagunya kita kok itu bahaya banget nanti bahkan bisa menjadi ke hukum ya karena itu kan hak cipta jadi makanya kalau misalkan untuk cover yaitu paling ada tiga yang pertama bagi hasil dengan pihak sananya jadi yang menentukan bagi hasil ataupun diklaim pendapatannya bagi apa untuk dia semua ataupun kita semua itu balik lagi sama pemilik lagunya gitu tapi kalau segit saranin sih gimana caranya kalau misalkan kalian udah punya suara bagus kalian bikin musik sendiri maksudnya kayak bikin lagu sendiri karena kan kalian udah punya bakat ataupun punya dasarnya tuh ya punya basicnya dalam menyanyi kalau segit nih bikin nyiptain lagu tapi suaranya kayak gini kan percuma kayaknya gitu ya gitu sih jadi intinya kalau misalkan nge-cover gak apa-apa nge-cover cuma karena hal negatifnya itu bisa kena copyright kena copyrightnya itu macam-macam itu kena strike juga bisa jadi tergantung dari pemilik dari hak cipta lagu itu sendiri Kak seperti itu tapi kalau aku saranin sih bikin lagu sendiri aja seperti itu iya bener ya iya oke iya iya kalau mau seperti itu juga gak apa-apa cuma banyak pengalaman-pengalaman kayak dari Anji Drive ya dunia manji itu sering mengangkat tentang cover musik seperti ini dan bahkan ada yang minta royalti nah itulah yang bahaya ya ketika kita misalkan sudah menyanyikan lagu apa ya bagus terus viral ternyata pemilik lagunya enggak enggak apa ya enggak enggak mendaftarkan hak cipta tapi kita digugat secara hukum offline itu lebih bahaya lagi bahkan ada yang sampai dituntut sampai miliaran gitu kalian cari aja beritanya banyak kok cover musik kena denda kena ini dan lain sebagainya diminta royalti seperti itu jadi cari aman ciptain lagu sendiri terus mulai bermusiklah seperti itu oke terjawab ya Salma Kak Salma yang masih ada kan nih iya mas ya terima kasih iya kalau menurut aku ya kayak gitu sih Kak lebih baik kayak cintain musik sendiri atau misalkan mau nge-cover instrumennya kayak misalkan versi reggae dan lain sebagainya itu bisa tapi ada sebagian penyanyi yang tidak mengizinkan karyanya dibikin seperti itu contohnya kayak jaring SID waktu itu musiknya ataupun lagunya diganti menjadi versi dangdut dia marah seperti itu jadi lebih berhati-hati dengan karya orang lain seperti itu iya bener oke Kak Sigit kita lanjut ke next question boleh oke ini dari ada official team Wah TV oke nah katanya bang Sigit ingin bertanya nih kalau untuk youtuber pemula channel pertama kita harus fokus ke satu genre atau campur genre bang? minta sarannya bang saya ingin memulai belajar di dunia YouTube langsung jawab Kak Sigit oke official team Wah TV ada ya? aman ya? oke nah kalau misalkan ditanya bang kalau misalkan baru pertama kali bikin channel itu apakah kita harus fokus ke satu genre? atau campur-campur genre-nya itu balik lagi sebenarnya sama diri kita ya tapi kalau Sigit Bt sih menyarankan kita bikin apa yang kita suka kayak misalkan nih Kang official team Wah TV ini misalkan ini kan pasti grup ya? iya Kak misalkan grup nih ada empat orang atau tiga orang nih tiga sampai empat orang itu kan memiliki hobi yang berbeda-beda bener gak? iya bener nah dari hobi-hobi kalian itu dibikin semua ini ini saran untuk awal-awal ya untuk awal-awal kalian bikin apa yang kalian suka dulu kayak misalkan kalian suka masak ya tadi ya kalian bikin tutorial masak nih misalkan dari tiga orang disini yang bisa masak satu yaudah dia yang bikin konten masaknya bikin tutorial masak terus yang satu orang ini suka renang bikin tutorial gaya-gaya renang ya cara mengukur kolam renang dan lain sebagainya itu bisa lah nah terus gaya loncat indah dan lain sebagainya bisa terus yang ketiga misalkan suka menjahit ya nah bagaimana cara tutorial menjahit baju dan lain sebagainya itu bisa nah dari ketiga konten ataupun tiga genre ini yang kalian sudah bikin kita lihat dari sebulan ataupun dua bulan kira-kira mana nih yang bakal naik kan di youtube itu kan ada analitik ya analitik itu kayak insight kalau di instagram nah bagian mana nih yang viewsnya banyak yang watch timenya banyak nah itu yang bakal difokusin seperti itu nah maksudnya apa sih kenapa kita harus ngefokusin satu channel eh satu konten ke depannya karena ketika nanti kalian lewat misalkan ngelewat ke bagian orang rame gitu ya nanti di jawabnya itu seperti ini wah itu tuh kak Sigit yang suka bikin prank tuh kak Sigit yang bikin social experiment nah ketika genre kalian banyak ketika kalian lewat tuh kayak itu kan kakak-kakak youtuber yang bikin video masak terus juga renang terus juga ini jadi banyak nyebut ini ya gitu jadi nggak punya ciri khas jadi makanya disini fokusin ke satu genre nanti kedepannya gitu ya ngeliat traffic yang bakal naik seperti apa nah fokusin terus bisa menjadi sebuah ciri khas dari kalian contoh kayak Rian TV yang di Bandung aku kenal deket Rian TV sebelum viral juga alhamdulillah dia dulu prank kayak Sigit kayak jadi gembel dan lain sebagainya tapi sekarang dia mulai tahu konten yang naik yaitu tentang ini ya ODGJ nah dimana ODGJ nya itu dirawat terus dimasukin ke Yayasan terus sampai dengan sekarang dia fokus nah itu salah satu contohnya kayak Sigit garap semuanya tentang A, B, C, D nanti ketika ada yang naik E ya udah fokusin ke E seperti itu gitu official team Wah TV oke siap kebangsa tasarannya kakak intinya sekarang sih garap aja apa yang kalian suka ya intinya garap ataupun bikin video yang kalian suka jangan sampai kalian gak suka terus kalian bikin nanti ketika video yang gak kalian suka terus naik nanti yang ada kalian kewalahan jadi kayak ngeluh aduh capek ya ternyata bikin video kayak gini nah kalau sesuai dengan hobi kan kayak oh iya saya kan hobinya masak ya udah masak juga jadi hobi jadi walaupun bahasanya gak bikin konten masak juga kalian sehari-harinya tentang masak seperti itu oke 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 ditunggu video barunya siapa kalau misalkan ngomongin tentang software bajakan mungkin awal-awal juga Ziki juga pakai yang bajakan juga sih untuk awal-awal ya tapi sekarang oh iya kalau misalkan kalian pengguna software dari Adobe Premiere Adobe After Effects seperti itu sekarang tuh lagi ada program 2 tahun gratis jadi jangan pakai yang bajakan loh udah dikasih gratis 2 tahun loh jadi terima kasih lah kepada pandemi ini jadi kalau misalkan ngomongin apa duit yang haram atau enggak ya itu mau balik lagi sama temen-temen ya kalau misalkan duit kalian sudah cukup sudah cukup banyak ya kalian bisa bisa belilah yang sudah ada lisensinya atau yang bener-bener tidak bajakan seperti itu cuma balik lagi lah cuma kalau misalkan aku periksa laptop kalian juga pasti windowsnya bajakan sih takutnya aku pun seperti itu jadi gitu sih jadi itu balik lagi sama sama temen-temen ya kalau masalah bajakan sama enggak cuma intinya gunain yang original karena sekarang original juga lagi gratis selama 2 tahun loh itu lama banget oke ini Kak Expo masih ada enggak Kak Expo Expo 07 ya sudah live ya kayaknya ya ya oke kita langsung ke next pertanyaan aja nih dari bentar Kak Sigit karena disini ada 2000 pertanyaan ya jadi kita bingung sekali tapi kalau di jawab semuanya mungkin nanti subuh kita baru kelar Kak iya iya betul-betul nah ini aja nih dari Hardian Maulana oh iya buat Hardian mau langsung nanya langsung ke Kasihgit atau kita baca ini soalnya baca ini baca ini baca ini baca ini aja Kak oh iya boleh 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 Kak saya Hardian halo Hardian saya mau tanya nih di Youtube kan ada strike atau pelanggaran dari Youtube kategori video apa sih yang sering kena strike dan bagaimana cara mengatasinya ketika channel kita kena strike dan bagaimana cara menghindari video kena strike silahkan di jawab Kak oke Kak Hardian Maulana ya jadi ada kan ya orangnya ada ada oh iya jadi kayak gini Kak Hardian kalau misalkan masalah copyright ataupun Hak Cipta itu balik lagi sama karya yang kita buat jadi kalau misalkan dibilang bagaimana cara menghindari video kena strike itu sebenarnya caranya gampang banget bikin karya 100% seutuhnya milik kalian itu bakalan gak kena strike baik dari mulai yang pertama musiknya terus yang kedua yaitu gambarnya sampai dengan hasil jadinya itu semuanya kalian bikin dari nol itu pemungkinan besar gak kena copyright karena itu hasil karya dari diri kita sendiri tapi kalau misalkan nih kalau misalkan teman-teman disini bang saya tuh mau bikin apa video tapi kan saya gak bisa bikin musik ya kan gak bisa bikin musik nah terus gimana nih bikin musiknya kata Bang Sigit kan harus yang namanya apa punya channel channel youtube yang bener-bener ini ya channel youtube yang bener-bener original gitu ya jadi kalau misalkan ngomongin tentang original aku punya video dari Chandra Liao bisa kalian lihat ya aku share screen dulu ya sebentar ya ini video dari Chandra Liao sebentar oke aku share dulu sudah tampil belum oke sudah tampil ya ini kita lihat ini dalam satu videonya Chandra Liao yang mengangkat tentang videonya kalau gak salah penyanyi dangdut gitu ya yang video klipnya sama kita dengerin sama-sama ya karena balik lagi karya seni itu emang gak ada lagi yang original kalian mau bilang karya siapapun deh terus dibilang original kalau kalian tanya orangnya kalau kalian kulik sedalam mungkin itu pernah ada di mana atau dia ngomong kayak oh iya ini represent saya dari sini kita berkarya di dunia kreatif sebenarnya hanya sebuah recycle hanya sebuah daur ulang dari karya-karya sebelumnya tinggal kita pintar-pintar bagaimana untuk memanipulasi itu untuk menjadi sebuah elemen yang baru nah kalau misalkan ngomongin bagaimana kak biar gak kena strike dan pelanggaran tadi kan aku bilang bahwa kalau misalkan mau bikin video itu se original mungkin se original itu maksudnya gak ngambil comot videonya orang kalian upload di channel youtube kalian enggak enggak gitu ataupun pakai musik yang lagi hype terus kalian masukin gitu enggak nanti kena copyright nah aku punya jadi pelanggaran itu ada banyak kategorinya kategori gambar gambar kayak misalkan kita nge-upload re-upload videonya orang itu 100% plek gitu ya kayak misalkan videonya video video sigit di upload di channel kalian gitu ya di sigit udah di upload di kalian juga di upload nah itu yang salah terus yang kedua strike itu dari bukan strike pelanggaran itu dari musik tentunya musik juga menjadi sebuah hak cipta walaupun kita enggak nge-cover ya enggak nge-cover musik tapi kalau misalkan apa kita menggunakan backzone dari musik yang sedang hype ataupun backzone yang sedang viral kalian pakai pasti kena yang namanya hak cipta seperti itu nah kalau misalkan ditanya bagaimana cara menghindari video kena strike pergunakan musik yang sudah di apa ya dibagikan ataupun dikasih sama youtube nya jadi kalian enggak enggak pakai video-video yang bahasanya kayak contohnya nih ya aku share screen untuk video youtube kayak misalkan contoh bentar ini share screen eh share screen aman gak ya aman deh kayaknya nah ini aku share dulu oke contoh kalau misalkan temen-temen mau bikin video terus kalian misalkan upload dengan musik yang sedang hype misal contoh deh video eh apa musik apa nih musik hype 2020 misalkan eh hype tulisannya gimana hehehe hits deh hits 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 2020 nah ini kan banyak nih kalian misalkan comot nih dari eh musik-musik yang sedang hype disini kayak misal contoh di indonesia itu ada judika terus dan lain sebagainya itu bahaya sih kayak misalkan dari eh pak Noah itu dijamin kena copyrightnya sih kalau video-video yang lagi hits seperti itu nah kayak misalkan copy dangdut itu pasti kena copyright jadi mensiasatinya seperti apa kalian bisa buka dengan cara seperti ini klik channel kalian terus klik eh apa contoh nih kayak youtube ya sebentar gitu terus klik ini terus klik youtube studio youtube studio disini klik nah nanti muncul seperti ini kalian scroll ke bawah pilih koleksi audio nah musik-musik yang ada disini ya itu musik yang dapat dipergunakan oleh teman-teman disini ini banyak kayak misalkan tuh ini musik gratis teman-teman tapi tentunya kalau misalkan eh kalian mempergunakan secara berlebihan jangan juga ya kayak misalkan contoh nih ini musik-musik yang bisa kalian pakai kayak misalkan nih kita pengen lihat genre-nya genre apa nih kayak tentang klasik ya kan terus tentang jazz pop reggae itu ada semua atau misalkan efek suara efek suaranya kayak misalkan misalkan nyari berdasarkan judul lagu bisa nih kayak misalkan suara apa suara apa gitu kan Sony fake itu bisa Woody Woodpecker gitu kan dan lain sebagainya itu bisa atau ini kalau berbintang kalau kita misalkan tandain ya nah ini tinggal download aja gampang kayak musik-musik gratis nih kita nyari musik genre ataupun dengan durasi yang lama gitu ya kayak misalkan durasi 5 menit itu ada di sini atau misalkan kalian cari yang sesuai dengan mood kalian marah gitu ya nah ini misalkan marah semua nih misalkan udah kita filter misalkan cara downloadnya tinggal klik aja nih klik download nah ini ke download nih langsung bisa kalian langsung pakai musiknya seperti itu nah aku pernah download video musik gratis ini kan setiap hari itu update ya ini Oktober 2020 ya setiap bulan lah setiap bulan update aku itu terakhir download semuanya sebelum Corona itu mencapai 1800 musik dan itu belum selesai kalau nggak salah baru update apa ya update nya itu kan ada A sampai dengan Z kalau nggak salah baru nyampe J nah itu sebelum Corona sedangkan ini setiap bulannya update terus jadi makanya kalian bisa pakai musik-musik yang ada di sini gitu gitu sih Kak siapa tadi yang nanya tuh Kak Hardian jadi kalau misalkan permasalahannya mengenai musik kalian bisa pakai musik yang tadi aku udah sebutkan kalau untuk gambar jangan pernah menggunakan kayak misalkan reaction nih jadi gini aku pernah reaction reaction videonya first dulu itu pernah ada namanya content first first video jadi kontennya sedikit beda first video aku reaction video-video dari artis-artis ataupun youtuber-youtuber yang udah terkenal aku reaction ternyata kena copyright padahal aku reaction loh jadi makanya itu balik lagi sama yang pemilik dari karyanya itu sendiri tapi ketika aku reaction video orang lain nggak kena pas ini aku sebutin nama content creator aja aku reaction video Baim Wong Baim Wong itu bergabung ke kalau nggak salah bergabung ke MCN nah di pihak manajemennya itu yang mengklaim bahwa aku itu mengambil karya dari Baim Wong seperti itu padahal aku reaction jadi gitu sih Kak Hardian oke Kak Sigit terima kasih sama-sama Kak Hardian oke ini ada dari Simang Bar juga Kak aku mau nanya dong tapi di One Camp boleh-boleh boleh Halo masih ada nggak nih Kak Manggar itunya micnya maaf 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 baik terima kasih kepada kakak-kakak LP3i Cerbon gitu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya kenalkan nama saya Simanggar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta Kak mau nanya nih maaf ada motor lewat Kak mau nanya gimana sih caranya Kak Sigit dalam membangun sebuah personal branding menjadi seorang content creator gitu kan mungkin dari awalnya yang orang lain belum mengenal seorang Sigit BT jadi sekarang tuh orang itu udah pada tau Sigit BT oke mungkin kakak bisa sharing nih sama kita-kita yang masih baru nih gimana sih hal-hal apa aja sih yang harus kita bangun dalam membangun sebuah personal branding itu sendiri baik terima kasih oke oke kak Manggar jangan lift dulu ya siap-siap oke jadi kalau misalkan balik lagi ya kalau ada pertanyaan bahwa kak Manggar ini nanya bagaimana cara kita membuat branding kita ataupun personal branding kita dikenal oleh banyak orang yang pertama ketika kalian ini kita ngomongin yang baru terjun ya ketika kita baru terjun ke dunia YouTube itu sendiri ataupun ke platform lainnya hal yang pertama kita kita brandingkan itu channel kita sendiri dulu maksudnya kayak kalian mau dikenal sebagai apa dulu mau sebagai prankster kah atau mau sebagai seorang apa content creator yang bergelut di dunia short movie kah dan lain sebagainya nah cara yang keduanya branding tuh kayak profilnya yang tadi tuh ya profilnya bannernya dan deskripsi dan lain sebagainya itu kalian harus lengkapi dulu terus langkah keduanya share ke teman-teman kalian bahkan yang tidak kenal sekalipun kalian share kayak misalkan bang saya mau share ke Instagram tapi followers itu cuma 300 orang gak apa-apa kalau 300 orang itu melihat video kalian semua ya insya Allah duitnya juga banyak kok gitu jadi makanya share aja kayak misalnya ke grup tapi jangan pernah share ke grup yang isinya cuma kalian sama pacar kalian gitu ya ya percuma PC aja gak usah ke grup gitu jadi ini aja share ke grup-grup WhatsApp aku yakinin juga di WhatsApp kalian grupnya itu banyak kayak misalkan ada grup keluarga grup keluarga misalkan ada 5 orang terus ada grup sekolah alumni SD, alumni SMP terus juga ada alumni SMA temen kuliah misalkan Kamanggar kan udah kuliah ya apa temen kuliah temen misalkan kuliah jurusan A jurusan B itu kan banyak tuh share aja setiap kita bikin video jadi intinya gimana caranya orang lain itu tahu dulu bahwa Kamanggar ini seorang youtuber ataupun Kamanggar ini seorang content creator nah jadi ketika seseorang misalkan ngobrolin tentang YouTube itu pasti nyerepet-nyerepet nyari orang ataupun temen yang paling dekat ataupun yang suka spam ke grup kayak misalkan gue lagi buka YouTube nih eh coba lihat-lihat channelnya si itu sendiri jadi kayak misalkan bahkan eh dari orang apa orang yang membenci kita itu bisa membuat penambahan untuk penghasilan kita gitu ya hehehe jadi makanya share ke grup-grup kalian gitu ya grup grup WhatsApp grup Facebook aku aja semenjak punya YouTube aku bikin yang namanya Facebook dan diaktifkan jadi gunanya Facebook untuk apa untuk menyebarluaskan ke grup-grup jadi grup di Facebooknya sih gitu itu kalau nggak salah sudah tergabung ke 40 lebih grup ya kayak dari grup jual-beli grup ini dan ABC itu bermana itu bermana gitu kan itu banyak di Facebook aja itu bercirbun aja kurang lebih ada 7-8 grup jadi masukin terus sampai dengan sekarang juga Sigit juga masih share-share gitu karena kan di grup juga pasti ada beberapa orang yang baru masuk gitu yang penting mah personal brand personal brand dari channel kita itu dikenal dulu walaupun nggak ditengok sama orang yang penting tahu dulu ya jangan sampai temen temen main kamu itu nggak tahu kalau kalian itu punya channel YouTube gitu aja sih gitu jadi langkah langkah paling awal itu share eh yang pertama itu melengkapi profile kalian terus yang kedua itu share jadi jangan sampai share dulu baru lengkapi profile nanti orang-orang yang kepo dengan aduh mau lihat kan channelnya manggar eh kok nggak ada foto profile-nya eh kok nggak ada banner-nya ini mah YouTube apa gitu nanti jadinya gitu jadi lengkapi profile-nya terus yang kedua share sebanyak-banyaknya media sosial kan banyak ya kalau dulu mah ada pet juga waktu jaman Sikit ada pet itu enak ada pet sekarang ada Twitter juga kan Twitter Facebook banyak banget WhatsApp Telegram dan lain sebagainya jadi share aja karena setiap media sosial itu pasti audiensnya atau orang ya itu pasti beda-beda seperti itu jadi langkahnya sih kalau menurut Sikit cuma satu yaitu eh cuma dua dan mungkin ada tambahan satu lagi yang dua ini sih yang paling penting yaitu eh share dan lengkapi profile kalian terus yang ketiganya itu eh masih berhubungan dengan melengkapi yaitu konsistensi dari konten yang kalian diluti jadi ketika kalian lewat kalian dikenal sebagai youtuber yang apa sebagai eh instagram apa user instagram yang seperti apa kayak misalkan itu kan yang suka bikin video instagram yang lucu-lucu nah kayak gitu sih gitu 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 sih kak Manggar kak Manggar gimana oke baik kak terimakasih berarti intinya itu orang-orang di sekitar kita itu harus tahu dulu nih kalau misalkan kita itu orang konten kreator gitu ya kan betul jadi intinya tahu itu nggak harus mendukung ya jadi ini yang Sikit rasakan ya bahkan teman-teman yang sering Sikit main gitu sering bareng gitu ya setiap harinya bahkan eh nggak ini kayak nggak suka nongel di kolom komentar videonya Sikit bahkan lebih lebih banyak orang-orang yang jauh tapi gimana caranya si teman-teman yang kita deket ataupun yang kita suka main bareng itu tahu bahwa kita itu seorang konten kreator itu sih yang langkah awal yang apa harus kita lakukan seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dulu nih udah siap nanti silahkan 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 terima kasih terima kasih cari yang berbeda kayak misalkan gak usah jadi yang terbaik tapi cari yang berbeda kalau misalkan kalian baru masuk ke dunia YouTube ini sendiri baru banget gitu ya gak usah minder kayak misalkan aduh view nya masih sedikit nih atau misalkan aduh ininya kayaknya gak bakal naik percayalah kalian kan punya punya Tuhan gitu ya kalian punya Allah SWT salah nah kalian siapa tahu rezeki kalian itu di video-video selanjutnya kayak misalkan tahun video yang pertama ini kalian belum naik siapa tahu video-video yang selanjutnya itu bakalan naik karena waktu segit juga biasanya video itu 5000-5000 views nya gitu ya ketika pas nge-upload yang social experiment pemulung itu 1 juta views dan dari situ mendapatkan kurang lebih 30 ribu subscriber jadi makanya disitu kita gak bakal tahu video mana yang bakal naik untuk kedepannya jadi jangan pernah menyerah kayak bahasanya belum apa-apa udah ngeluh dan lain sebagainya jadi lakukan dengan enjoy ya lakuin apa yang kalian suka dan subscriber ataupun views itu bakal ngikutin dan mungkin ada closing statement ataupun 1 kalimat yang aku suka pakai di seminar-seminar di offline ya tentunya karena ini seminar online pertama kali gitu ya jadi gini intinya aku ucapin terima kasih banyak lp3i terus kedua aku mohon maaf buat teman-teman ataupun lp3i ketika apa aku menyampaikan materi ataupun informasi kurang apa ya kurang enak didengar ataupun salah penyampaian dan lain sebagainya mohon dimaafkan karena aku juga masih belajar disini tujuin aku disini cuma ingin sharing pengalaman dari beberapa tahun yang lalu aku pernah lakukan seperti itu oke intinya kalau misalkan kalian masuk ke dunia youtube pegang kata-kata seperti ini you cannot spell success without you kamu tidak dapat mengejak kata sukses tanpa huruf u ketika kamu ngomong sukses tanpa huruf u jadinya apa tentunya jadinya bukan sukses ya karena u disitu sangat berpengaruh dalam kata sukses sukses itu artinya itu kan berhasil sukses itu sebenarnya bukan hanya mendapatkan uang yang banyak ataupun memiliki mobil mewah ataupun tabungan yang sebanyak-banyak ya bukan sukses itu kayak misalkan kita mencapai target apa yang kita inginkan kayak misalkan Sigit waktu itu pernah punya tujuan ingin mendapatkan silver play button yang dibelakang disini dan sekarang sudah terpenuhnya berarti Sigit sudah merasa diri Sigit itu sukses dengan tujuannya dan tujuan itu bakal bertahap kayak misalkan dulu tujuannya sukses untuk mendapatkan ini ketika sudah dapat pasti akan bertambah dan seperti itu nah intinya kalau misalkan pengen sukses balik lagi sama kata u disini you can spell sukses without you kamu tidak dapat mengeja kata sukses tanpa guruku karena u sangat berpengaruhi dalam kata sukses karena u dalam bahasa Inggris itu dibaca you you dalam bahasa Indonesia itu artinya kamu jadi yang menentukan sukses ataupun tidak sukses dari hidup kamu itu kamu sendiri bukan orang lain oke pokoknya gitu aja saya segitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya betul sekali semoga apa yang disampaikan sama Kasigit kita bisa mengaplikasikannya ke hidup kita gitu ya amin nah sedikit informasi dari Politeknik LPG Cirebon ya kita sekarang pendaftaran buat temen-temen yang kelas 12 yang sekarang lebih join disini pendaftaran di Politeknik LPG Cirebon kita lebih promo ini 50% sampai akhir bulan dan juga kita ada beasiswa konser beasiswa semilai 6 juta ya 60 juta rupiah untuk 10 orang 60 juta rupiah untuk 10 orang dan juga kita juga tadi ada yang sudah bertanya nanti bakal kita kasih merchandise dan nanti kita akan bakal pilih ya sampai aku mendapatkan ya ada dari temen-temen yang pengumpulan oke nah buat temen-temen yang disini terima kasih banyak yang sudah stay dari awal sampai akhir gitu ya barangkali disini masih ada temen-temen yang masih kelas 12 SMA atau SMK dan bingung mau kuliah dimana gitu ya nah sekarang Politeknik LPG Cirebon pendaftarannya sudah dibuka gitu untuk gelombang pertama ya ya untuk gelombang pertama ini ada promo pendaftaran itu 50% gak gitu yang normalnya itu 350 ribu rupiah diskon 50% jadi pendaftarannya hanya 150 ribu rupiah saja gitu nah dan untuk temen-temen yang belum tahu lebih detail apa itu lp3i boleh langsung follow aja instagram lp3i cirebon di lp3i underscore cirebon saksikan juga bila webinar selanjutnya yang akan diadakan oleh Politeknik LPG Cirebon kebetulan kali ini kita tentang konten kreator betul sampai kalau nanti minggu depan atau bahkan besok besok besoknya lagi kita bakal dengan temen yang lebih menarik lagi temen-temen jadi jangan lupa join dan juga jangan lupa paypoint di sana karena Politeknik ada tergai Cirebon selanjutnya undang Kang Ujang kak Kang Ujang itu yang mana tuh ada request nih Kang Ujang itu siapa tuh Kang Ujang Kang Ujang Kang Ujang Kang Ujang Kang Ujang Kang Ujang bisa-bisa ya nah tadi kan Kak Farhan ada yang nanya nih ada beberapa pertanyaan yang Kasigit jawab gitu disini kita ada satu nama yang bakal dapat merchandise langsung dari Kasigit BT itu produk kaos dari Kasigit BT udah ada dong kira-kira siapa tuh tadi penanya kurang lebih ada lima penanya masih ada gak nih nah coba masih ada gak orangnya disini masih ada guys oke langsung aja nih selamat kepada Kak Simanggar tempur tangan dulu dong terima kasih terima kasih berhak mendapatkan merchandise dari Sigit BT untuk persyaratannya nanti Kak Manggar follow aja Instagram LP3 yang ada scripture board lalu nanti DM aja gitu ya Kak ya nanti untuk informasi selanjutnya kita tiktok di DM Instagram oke siap Kak dan kita juga punya tiga nama nih yang bakal dapat pocek pulsa dari LP3i coba kita cek dulu nih masih ada gak orangnya disini coba ya ya jangan tadi pas ada pengumuman Kasigit BT lu pada keluar yang lain lagi tapi masih ada nih masih ada gak ini coba official waktunya sudah ditelan bumi guys oh gitu ya kalau yang ini coba kita cari dulu orangnya kira-kira masih ada Melayu tapi saya sempat pengen si live sih yang ini ada gak kak iya ya udah gak apa-apa jadi disini kita punya tiga nama nih yaitu ada Salma Wigiati Official Tim Wah TV dan Hardian Maulana mungkin nanti kita bakal follow up ya karena kan kita punya data-datanya di link pendaftaran kayak gitu ya nah coba deh terakhir nih kita on cam semua dong boleh on cam semua ini permintaan dari narasumber iya mau di screenshot dong yuk on cam semua yuk boleh semuanya on cam yuk semuanya on cam X Pro Style 07 udah on cam ini ayo kasih manggar udah on cam Adi Pangga udah on cam yang lainnya marah nih jangan-jangan lagi pada rebahan lagi Ria Bulan Meliampi udah on cam Siti Fatima juga on cam Gilang Nugraha juga udah on cam Tiara udah on cam oke semuanya kak Manggar senyumnya manis banget deh udah on cam ya oke udah saya kira udah on cam nih boleh say hello semuanya on mic iya iya barangkali mau say hello ke kasih git nih mumpung kasih gitnya masih belum left boleh halo kak gitu halo kak salam kenal atau gimana gitu kan kapan lagi coba ngobrol sama kasih git eksklusif dari Jakarta dari Jakarta masih banggar jauh-jauh ya cakep oh bukan 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 oke deh terima kasih buat temen-temen semuanya yang udah stay dari awal sampai akhir gitu ya dari yang awalnya audiensnya ada sekitar 55 sekarang udah berpenging 23 gitu ya terima kasih banyak temen-temen semoga apa yang disampaikan yang diberikan oleh kak Sigit kita bisa diambil sisi baiknya gitu ya temen-temen oke kita sebagai MC mungkin sebagai penutup ya siapa tuh yang menutup silahkan kapan oh saya bukain youtube nanti aja saya belum ngontek ke google tadi saya masih ingat nih kata bang Sigit nih kalau gak bisa jadi yang berbaik jadi yang berbeda ya ya betul saya tarik nih oke terimakasih semuanya Pak Sigit juga terimakasih sihatlah menurut bani saya merahmati bani untuk diri jangan lupa bertemu lagi di dunia selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih